Pendekar pedang kai lemas jilid 2. Bab 2. Pendekar kai lemas. Derap telapak kuda itu menyadarkan pikiran semua orang kembali ke kenyataan, mendadak Chiang Bun Jin Hoa sampai bersuara eh berkata, Ada apa ini? Butong Sam Kiam pun bisa datang kemari. Ho Koan Beng ikut terkejut mendengarnya, di dalam hatinya berpikir. Nama Hoan Hang To Tiang, Hoan Kong To Tiang dan Hoan Soan To Tiang dari Butong Sam Kiam menggemparkan dunia persilatan. Ketiga orang ini adalah sute dari ketua Butong sekarang Hoan Chin Chin Jin. Jika tiga orang ini bersatu bertarung melawan musuh, di dalam dunia persilatan belum ada orang yang bisa bertahan lebih dari 50 jurus. Kenapa sekarang bisa bersama-sama datang kemari? Dia teringat Gowen yang tanpa diketahui tewasnya, jika ketiga orang ini datang kemari dengan tujuan membalas dendam, masalahnya tentu akan semakin rumit. Ketika sedang berpikir, ketiga ekor kuda itu sudah tiba di depannya, Chiang Bun Jin Hoa sampai berteriak. Yang datang ini apakah Coan Hang To Tiang? Chia Tian Chu menyambut Anda di sini. Salah satu di antara ketiga orang itu tertawa keras katanya, bagus sekali, benar saja Chia Tai Hiap ada di sini. Ketika berkata, ketiga orang itu sudah turun dari atas kuda. Wajah ketiga orang itu hampir sama, berwajah persegi dengan janggut panjang melayang-layang di depan dada, di punggung masing-masing terselip sebilah pedang panjang, tiga pasang sorot metu yang berkilat-kilat, auranya membuat orang menghormatinya. Saat ini Hoa Koan Beng dan San Cui Giok pun sudah keluar menyambut. Coan Hang To Tiang mendengu sekali, bertanya. Chia Tai Hiap apakah dia ini murid Anda? Chiang Bun Jin Hoa San Pai melirik sekali pada Hoa Koan Beng, teriak. Koan Beng, cepat perkenalkan diri pada ketiga Chiang Pue dari Butong ini. Baru saja Hoa Koan Beng akan maju ke depan, Coan Hang To Tiang mendadak mencegahnya. Kami bersaudara tidak berani menerimanya, hem, hem, lebih baik tunggu saja sampai Ang Hoa Kui Bo datang. Di dalam kata-katanya seperti ada sesuatu, Chiang Bun Jin Hoa San Pai tertegun, di dalam hati berpikir. Tidak memperkenalkan diri ya sudah, apakah muridku begitu tidak berharga? Kedua orang ini beramah-tamah tapi di dalam hati bertentangan, Tui Hang Tai Hiap menahan diri dan bertanya. Mohon tanya Anda bertiga datang kemari, ada keperluan apa? Coan Hang To Tiang berkata dingin. Di dalam perguruan kami ada seorang murid yang tidak berguna, aku dengar kemarin malam dia menginap di sini, entah sekarang ada di mana. Saat dia bicara, tampangnya angkuh sekali, mendengar ini Chiang Bun Jin Hoa San Pai teringat kedua kepala orang itu, tapi dia tidak. Mau mengatakannya, sambil memiringkan kepala berkata. Coan Beng, apakah kau tahu masalah ini Hoan Beng jadi merasa resah? Jawabnya, saudara Gong kemarin malam masih ada di sini, tapi saat Giyok Siolong Kun datang ke sini, dia tidak tahu sudah pergi kemana, setelah malam ini. Tanda petik. Hoan Beng takut dengan nama besar Butong Sam Kiam, sesaat gagap tidak meneruskan perkataannya, Coan Hang To Tiang mendengus lagi, apakah sudah mati, betul tidak? Hoan Beng menganggukan kepala, mati bersama dengan Chi Hoa Kui Chin Kau, aku sudah menguburkan mereka. Wajah Coan Hang To Tiang berubah dan berkata, Chiap Tai Hiap, Ang Hoa Kui Baw sebentar lagi akan datang, saat itu kita harus bertarung jika kami bersaudara menang, maka aku akan membawa murid kesayangan Anda, jika kalah, murid perguruan kami yang mati tanpa sebab, kami jadi tidak akan mempersoalkannya lagi. Chiang Bun Jin Hoa San Pai melototkan mata, bertanya, apa maksudnya? Coan Hang To Tiang tertawa dingin. Mudah sekali, murid perguruan kami dengan murid Anda bersama-sama menghadapi musuh, tapi hanya dia yang tewas, itu tidak bisa tidak membuat orang timbul curiga. Chiang Bun Jin Hoa San Pai tidak bisa menahan diri lagi, dengan marah berkata, kau mencurigai Coan Beng? Coan Hang To Tiang tidak bicara, hanya menganggukan kepala. Mendadak Chiang Bun Jin Hoa San Pai tertawa keras, lalu berkata, perguruan Hoa San adalah perguruan luras, muridnya tidak mungkin seperti itu. Warna wajah Coan Hong To Tiang berubah, juga dengan marah. Berkata, apakah Bu Tong Pei pun beraliran sesat? Setelah dia berkata ini, jarinya sudah hampir menyentuh pegangan pedang, Coan Soan dan Coan Kong yang di belakang, melihat Su Hengnya ada gejala mau menyerang, kedua orang itu pun mempersiapkan dirinya. Maka situasi berubah jadi sangat menegangkan. Pada saat itu tiba-tiba terdengar suara ting-teng, Coan Hang To Tiang membalikan kepala melihat, lalu berkata, Hihihi, ternyata masih ada orang yang mau membantu suara kecapi itu seperti sengaja bertentangan dengan Coan Hang. To Tiang, suara yang dialunkannya sangat merdu sekali, hingga orang yang mendengarnya merasa tenang dan nyaman. Hati Coan Hang To Tiang tergerak, tanyanya. Chiat Tai Hiap, apakah orang ini dari perguruan Hua San? Ilmu silat Coan Hang To Tiang tidak lemah, tapi setelah dia mendengar suara kecapi ini, dia merasa amarahnya jadi meredah. Harus diketahui, orang yang tinggi ilmu silatnya di dunia persilatan, sering tanpa perlu menggunakan senjata, sudah dapat menaklukan lawannya, suara kecapi ini datangnya tiba-tiba, makanya Coan Hang To Tiang menanyakannya. Dengan pandangan tidak mengerti ketua Hua sampai melihat pada anak muda pemetik kecapi itu, berkata, entah. Begitu kata-kata ini terdengar, warna wajah Coan Hang To Tiang kembali berubah, dia melihat anak muda pemetik kecapi itu sedang memeramkan sepasang matanya, kedua jarinya tidak henti-hentinya memetik senar kecapi, seperti yang sedang hidup di alam yang berbeda. Dalam sekejap, keadaannya kembali menjadi tenang, selain suara ting-teng dari kecapi itu, udara di sekeliling masih sangat menegangkan. Coan Hang To Tiang menghela nafas, pelan berkata, Urusan ini, kita tangguhkan dulu, sekarang lebih baik masuk ke dalam ruangan dulu. Setelah berkata begitu, dia langsung masuk ke dalam rumah terlebih dulu. Dalam hati Chiang Bun Jin Hoa San Pai menjadi tidak mengerti, melihat Coan Hang To Tiang begitu, terpaksa dia memanggil Ho Kuan Beng dan San Cui Gio ikut masuk ke dalam. Setelah semuanya duduk di dalam ruangan, Coan Hang To Tiang berkata pada Coan Kong yang ada di sampingnya. Sute, kau menemukan apa pada orang itu? Dalam butong Sam Kiam, Coan Hang To Tiang dipandang sebagai orang yang paling teliti, setelah berpikir sejenak, dia berkata, Sebenarnya, aku pun tidak menemukan apa-apa, aku malah merasa kecapinya ada keanehan. Mendengar kata-kata ini, tiba-tiba Chiang Bun Jin Hoa San Pai tergetar, ingatannya kembali menerawang, tidak tahan dia jadi berguman. Kim Kau Kiam, Kim Kau Kiam. Tanda petik. Mendengar ini butong Sam Kiam jadi tergetar, Coan Kong To Tiang kembali berkata, Chiang Tai Hiap apa kau menemukan sesuatu? Ditanya begitu, Chiang Bun Jin Hoa San Pai segera menceritakan kejadian huruf di atas pintu itu, lalu sambil mengeluh dia berkata, Orang ini asal-usulnya sangat aneh, apakah dia ada hubungan atau tidak dengan K.H.U. Cheng Hong yang berjuluk Liyong Kuan Hong, naga menggulung angin, yang dulu seorang diri bertarung dengan sembilan berguruan besar di dunia persilatan. Coan Hong To Tiang berpikir sejenak, lalu menggulengkan kepala, ini sulit dikatakan. Ho Kuan Beng yang di pinggir mendengarkan, hatinya menjadi lebih risau, bukankah kedudukan butong Sam Kiam tidak rendah? Setelah mereka masuk ke dalam ruangan, tidak membicarakan masalah Ang Hoa Kuibo, malah membicarakan anak muda pemetik kecapi itu, apa orang itu begitu penting? Tadinya dia ingin tampil menanyakan, tapi entah kenapa malah tidak ada keberanian. Pada saat ini, mendadak terdengar suara kecapi teng lalu berhenti, seluruh orang di dalam ruangan tergetar, tubuh Coan Hong To Tiang sedikit bergerak, lalu melayang keluar. Begitu Coan Hong To Tiang bergerak, orang-orang yang ada di dalam ruangan juga bergerak mengikutinya, siapa tahu setelah keluar melihat, pada malam yang gelap gulita, di lapangan liar itu tidak terlihat sesosok bayangan apapun. Hoa Kuan Beng berpikir-pikir, tidak tahan sambil menghela nafas berkata, Hai, dia sudah pergi. San Cui Giok melihat keadaan begini, sejenak dia jadi emosi, teriaknya. Sing Hiong, Sing Hiong. Tanda petik. Teriakannya terdengar sampai jauh sekali, tapi hanya ada gema suaranya saja yang menyahut, tapi siapa tahu gemanya belum berhenti, di kejauhan terdengar lagi suara kelilingan kuda, dua ekor kuda dengan cepat berlari mendekat. Wajah semua orang jadi berubah, tidak tahu siapa yang berteriak. Ang Hoa Kuibo sudah datang. Tadinya semua orang pun sudah membayangkan Ang Hoa Kuibo sudah datang bersama muridnya, hanya saja setelah diteriaki, di dalam kegelapan malam, hati semua orang menjadi tegang, begitu memperhatikan, benar saja di depan terlihat ada dua bayangan kuda. Butong Sam Kiam meloncat ke depan, bersama-sama berteriak, Kami Butong Sam Kiam sudah lama menunggu Anda. Baru saja ketiga orang itu selesai bicara, terdengar seorang dengan dingin berkata, Apakah Chiang Bun Jin Hoa San Pai ada? Tui Hang Tai Hiap tidak mau diremahkan, dia meloncat ke depan dan berteriak. Chia Tian Chu ada di sini. Orang yang bicara itu sambil tertawa berkata, Bagus, bagus, kalian semua tidak perlu sungkan lagi. Selesai bicara wajah orangnya sudah terlihat jelas, seorang nyonya setengah bayah yang tinggi besar sudah tiba di depan mereka. Di belakangnya ada satu orang sedang berlari dengan cepat menghampiri. Orang ini kelihatan usianya ada 50 tahun lebih, di atas gelung rambutnya disisipi setangkai bunga merah yang mencolok, di tangannya memegang sebuah tongkat besi, dialah Ang Hoa Kwi Bogau Chi Hiang yang sangat ditakuti oleh orang-orang dunia persilatan. Setelah dia muncul, sopot matanya laksana metap pisau yang menyapu semua orang, dia berkata, di mana si Ye Yong Ki dari perguruan Tiang Pek, Cho An Hang To Tiang tertawa dingin berkata, Gong Chi Hiang kau datang ke sini sebenarnya mencari siapa? Ang Hoa Kwi Bogau menghentakan tongkat besinya, berkata dingin, aku mencari siapa saja. Habis bicara, dia menunjuk dengan tangannya pada Hoa Kwan Beng dan San Chui Giok, memiringkan tubuh bertanya, Anak Toh, yang kau katakan itu dua bocah ini? Hati Hoa Kwan Beng dan San Chui Giok menjadi tegang, keduanya sudah menghunus pedang. Giok Siolong Kun maju ke depan, menyahut, betul. Kalau begitu, kedua orang ini kau yang urus habis berkata, tubuhnya berkelebat, tongkat besi sudah menyapu melintang. Serangan tongkat ini kelihatannya menyerang Butong Sem Kiam, tapi yang di tujuh ujung tongkat malah menusuk Chiang Bun Jin Hoa San Pai Chia Tian Chu. Butong Sem Kiam dan Tui Hang Tai Hiap berempat, seumur hidupnya tidak pernah bertarung bersama-sama melawan satu orang, sekarang karena terpaksa oleh keadaan, empat orang ini jadi bersatu melawannya. Pertama-tama Butong Sem Kiam yang bergerak, Chiang Bun Jin Hoa San Pai mengikutinya, empat pedang tajam begitu menyerang, hanya terlihat ribuan sinar perak berkilau-kilau, semua menyerang pada Ang Hoa Kui Bo. Melihat itu Ang Hoa Kui Bo berkata dingin, cukup hebat, bisa digolongkan ke dalam pesilat tinggi dunia persilatan. Selesai bicara, tongkat besinya bergerak, dengan juru Siakain Perhong, bertarung malam dari delapan penjuru bertarung, dia menggetarkan tongkatnya, menangkis keluar empat senjata lawannya. Butong Sem Kiam sangat marah, dalam sekejap metu ketiga orang itu sudah merubah beberapa jurus pedang, dalam kelebatan sinar pedang, setiap jurusnya menyerang titik kematiannya Ang Hoa Kui Bo. Chiang Bun Jin Hoa San Pai pun mengeluarkan jurus pedang pengejar angin, serangan pedangnya tidak ada celah, laksana air sungai Tiang Keng mengalir ke bawah, dalam sekejap mengepung rapat Ang Hoa Kui Bo. Lima orang ini begitu bertarung, semuanya menggunakan jurus menyerang, dalam sekejap meter lima enam jurus sudah terlewatkan. Di pihak lain, Giyok Siolong Kun Sang Toh pun sudah menyerang, dalam kelebatan serulingnya, telah mendesak Hoa Kuan Beng dan San Cui Giyok sampai mundur terus ke belakang. Semua orang di lapangan tidak ada satu orang pun yang menganggur, semua orang tidak saja bertarung demi nama, juga bertarung demi nyawa. Di saat semua orang sedang tegang bertarung, mendadak terdengar suara keras yang menggelegar, ternyata pohon besar di sisi gunung sudah tumbang, terdengar siulan panjang yang memekakkan telinga menembus langit, di dalam bayangan rimba di sisi gunung, laksana kilat melayang turun sesosok bayangan manusia. Orang itu ternyata adalah anak muda pemetik kecapi itu, saat ini di tangannya membawa pelana kuda, kelihatannya dia seperti siap akan pergi. Kemunculannya yang mendadak, membuat orang-orang di lapangan tidak peduli yang kenal atau tidak kenal, di dalam hatinya semua jadi terkejut. Lebih-lebih rasa terkejutnya San Cui Giyok, gerakannya jadi melambat, hampir saja terkena serangan Sang Toh. Ang Hoa Kui Bo mengayunkan tongkat besinya, memaksa mundur empat orang lawannya, lalu, berkata, Bocah, tenaga dalammu hebat juga? Apakah ada selera bermain-main? Anak muda pemetik kecapi itu melihat ke arah jauh, satu bayangan merah dengan cepat sudah berlari mendekat, itu adalah kuda yang dia tunggangi, dia dengan santai memasang pelananya, berkata, Walaupun aku belum lama turun gunung, tapi aturan dunia persilatan masih tahu sedikit. Perkataannya seperti tidak mengerti arah pembicaraan, orang bertanya di timur, dia malah menjawab di barat, Giyok Siolong Kun langsung berteriak. Guru, dialah orang yang dulu menyelamatkan wanita hina itu. Kata dulu yang dia katakan itu, tentu saja menunjuk pada kejadian tadi malam, mengenai siapa wanita hina itu tidak perlu ditanyakan lagi, tentu saja mengarah pada Sanchuwe Giyok. Setelah mendengar kata-kata ini, di dalam hati Bulong Sam Kiam, Chiang Bun Jin Hoa San Pai dan Hokan Beng jadi tergetar, apalagi Hokan Beng, wajahnya tampak sangat gelisah. Ang Hoa Kwi Bo melihat anak muda pemetik kecapi, hatinya sedikit tidak percaya, tanyanya. Anak toh, yang kau katakan itu dia Giyok Siolong Kun menganggukan kepala. Melihat bentuk tubuh dan bicaranya, sedikit pun tidak salah. Ang Hoa Kwi Bo bersiul pelan, siapa sangka ketika melihat, dia menjadi marah, katanya, bocah, kau sedang apa? Ternyata saat Ang Hoa Kwi Bo bicara dengan muridnya, anak muda pemetik kecapi itu dengan santai sedang membereskan pelanakudanya, terhadap pembicaraan kedua orang itu, seperti tidak mendengar. Orang-orang yang ada di pinggir lebih-lebih jadi terkejut, dalam hati semua orang tergerak, mereka berpikir. Di hadapan Ang Hoa Kwi Bo kau berani melakukan perbuatan. Begini, tentu sudah bosan hidup. Saat itu, anak muda pemetik kecapi sudah selesai memasang pelanakudanya, lalu pelan-pelan mengeluarkan satu potongan pelak, menimbang-nimbang di tangannya, dengan tidak mempedulikan kata-kata Ang Hoa Kwi Bo, dia berkata, aku sudah menumbangkan pohon besar itu, inilah lima liang pelak, haai, akhirnya aku sudah bisa melunasi dan bisa bebas. Semua orang mendengar perkataannya, malah termasuk Ang Hoa Kwi Bo dan muridnya, tapi tidak tahu dia sedang bicara apa. ketika sedang keheranan. Tampak seberkas sinar putih melesat, potongan pehak itu dengan utus sudah jatuh di depan San Chui Giok. Di hadapan musuh kuat, dia malah melakukan hal ini, tapi San Chui Giok malah sangat sedih dan bersuara gemetar. Sing Hyong, kenapa kau memperlakukan aku begini rupa setelah berkata, air matanya sudah bercucuran di kedua pipinya. Melihat keadaan ini, mendadak Ang Hoa Kwi Bo tertawa lepas katanya. Bagus, dua-duanya datang demi wanita itu, bocah, kita jadi satu keluarga. Semua orang yang mendengar perkataannya, di dalam hatinya bertambah keheranan, hatinya berpikir, Ang Hoa Kwi Bo malah ingin berhubungan dengan dia? Bukankah ini berita yang menggemparkan dunia? Siapa tahu, anak muda pemetik kecapi malah menggelengkan kepala. Aku tidak satu keluarga dengan siapapun kata-kata ini begitu terdengar, hati semua orang kembali jadi tergetar. Walaupun orang-orang di sana tidak banyak, tapi kedudukan setiap orang cukup bisa menggetarkan dunia persilatan, tapi mereka tidak menyangka, anak muda pemetik kecapi ini tidak memandang terhadap siapapun, bagaimana tidak membuat orang yang sedang keheranan jadi lebih heran lagi. Selama hidupnya, Ang Hoa Kwi Bo tidak pernah mengalah pada orang lain, tapi malam ini setelah bertemu dengan seorang pemuda asing yang sikapnya aneh, di dalam hati dia jadi merasa keheranan, saat itu dia bertanya, bocah, aku tidak akan menguji ilmu silatmu lagi, dengan mengandalkan keberanian seperti ini saja, sudah cukup membuat kagum orang di seluruh dunia, siapa namamu? Tubuh anak muda pemetik kecapi tergetar, dengan nada dalam dia berkata, terima kasih, aku hanya orang kecil yang tidak punya julukan, namaku Senin Sin Hiong. Senin Sin Hiong nama ini asing sekali, hampir bersamaan itu ada beberapa orang berteriak keheranan, mereka pikir, kecuali San Chui Giok, di wajah setiap orang tampak sinar keheranan. Setelah Sin Hiong berkata, perlahan melangkah dua langkah, berkata pada San Chui Giok, Ho Hu Jin, sejak kecil aku mendapat perlindunganmu, sekarang aku sudah menumbangkan pohon besar itu dan sudah melunasi utang lima liang perak itu, entah Hu Jin masih ada tugas apa lagi, tugas apapun asalkan aku mampu melaksanakannya walau harus menempuh bahaya, aku pasti akan melakukan. San Chui Giok melihat, sampai saat ini Sin Hiong masih mengolok dirinya, hatinya jadi merasa sakit, hampir saja dia pingsan karena kesalnya. Sin Hiong pelan-pelan mundur kembali ke sisi kudanya, mengangkat kepala berkata, jika tidak ada tugas lagi, dan keinginanku pun sudah tercapai, aku sudah harus pergi sekarang. Sesudah berkata, baru saja akan naik ke atas kuda, mendadak terdengar seseorang berteriak dingin. Tunggu. Sin Hiong berhenti, tanpa memalingkan kepalanya. Dia berkata, selain Ho Hu Jin, kata-kata siapapun tidak akan kudengar. Ternyata yang teriak itu adalah Hang Hoa Kuibo, melihat sikap. Sin Hiong, sekali ingin berhenti langsung berhenti, begitu ingin pergi langsung pergi, tadinya dia masih bisa menahan diri, tapi sekarang jika dia tidak bertindak, orang-orang di dunia persilatan pasti akan menjemohkan dia, takut pada seorang Bu Ampuei saja. Hang Hoa Kuibo tertawa dingin berkata, kau mau pergi tidak sulit, tapi harus menerima lima jurus seranganku terlebih dulu. Dengan kedudukan dia, menghadapi seorang anak muda yang tidak bernama, seharusnya cukup mengatakan tiga jurus, tapi karena melihat sikap Sin Hiong yang aneh, dia merasa lawannya tentu punya kemampuan tinggi, maka dia mengatakan lima jurus. Perlahan Sin Hiong menambahkan tubuh, aku dengan kau tidak ada permusuhan juga tidak ada dendam, kenapa memaksa aku bertarung? Melihat gurunya begitu sabar melayani Sin Hiong, Giyok Sio Longgun malah sudah tidak sabar lagi, teriaknya. Guru, biar aku yang mencoba dia. Hang Hoa Kuibo setuju, maka dia mundur ke pinggir, sambil berkata, anak toh, dia sama sepertimu, kau jangan melukai dia. Seng toh mendengus dingin, dia ingin sekali dengan satu tusukan seruling menghabiskan nyawa Sin Hiong, tapi di wajahnya dia menyaut. Murid tahu. Seng Hiong melihat sekali, lalu menggelengkan kepala. Kau belum mampu. Seng toh marah besar, memaki. Kau sombong sekali, terima jurus ini. Begitu suaranya habis, orangnya sudah berada di depan, terlihat bayangan hijau berkelebat, seruling di tangannya sudah menotok ke arah tiga jalan darah mematikan Tiong Teng, Tantian, Kian Ki. Serangannya cukup hebat, begitu jurusnya dilancarkan, serulingnya mengeluarkan suara yang menusuk telinga, empat orang pesilat tinggi yang dipinggir mendengarnya sampai merinding. Sin Hiong hanya bergerak sedikit, lima jarinya mencengkram, sambil membentak dingin. Dengan kemampuan yang hanya begini, mungkin harus berlatih lagi beberapa tahun. Cengkraman dia itu sangat cepat dan kuat, walaupun bergerak belakangan, tapi tibanya lebih cepat daripada Seng Toh, sekali bergerak sudah hampir mencengkram pergelangan tangan Giyok Siolong Kun. Giyok Siolong Kun sangat terkejut, tiba-tiba dia teringat jurus yang digunakan oleh orang yang bercadar itu, bukankah gerakannya sama dengan ini? Di saat terkejut, jurusnya dirubah menjadi jurus Ciam Liong Kat Hai, naga menyelam keluar dari laut, ujung seruling menotok pergelangan tangannya Sin Hiong. Sin Hiong sekali lagi mengeluarkan keluhan, kenapa kau masih tidak tahu diri? Habis bicara, tidak terlihat dia bergerak, tahu-tahu sudah berada di belakang Giyok Siolong Kun, telapak tangannya diangkat, baru saja akan menghantam, mendadak terdengar seseorang berkata, anak toh, mundurlah. Hantaman telapak tangan Sin Hiong itu hanya berpura-pura saja. Jika dia benar-benar menghantam, mungkin siapapun tidak akan bisa menghalanginya. Saat itu dia segera menarik tangannya, sambil tertawa berkata, Sudah ku bilang, kau tidak akan mampu. Dia berkata, bertindak, atau bertarung dengan orang, semua sikapnya tampak pelan dan tenang, seperti orang pemalas saja, tapi sekali jurusnya keluar, seperti kilat kecepatannya, mungkin di dunia ini tidak ada orang yang bisa menandinginya. Chiang Bun Jin Hoa San Pai, Butong Sam Kiam, Ho Kuan Beng dan San Cui Giok melihat dengan metu, terkejut dan bengong. Tadi San Cui Giok diperlakukan hingga menjadi sangat sedih, saat ini dia malah jadi bersemangat, dia bergumam. Sing Hyong, Sing Hyong, kau jangan melepaskan mereka, YAA. Anak yang sepuluh tahun lalu pernah mengalami penghinaan yang amat besar, akhirnya bisa merasa lega, mendengar suara San Cui Giok yang mengandung daya tarik itu, mendadak semangatnya jadi bergelora, tangan kanannya perlahan dia mengusap wajahnya, terlihat bedak kuning di wajahnya berjatuhan, dalam sekejap mata, di hadapan mereka tampak seorang pemuda yang sangat tampan dan gagah. San Cui Giok berteriak, ini baru Sing Hyong yang sepuluh tahun lalu. Ho Kuan Beng diam-diam terkejut, dalam harinya berpikir, ternyata dia datang ke sini dengan merubah wajahnya? Membandingkan dengan dirinya, dia merasa kalah tampannya. Perlahan Ang Ho Akwi Bo maju dua langkah ke depan, lalu menghentakkan tongkatnya, berkata, Bocah, kau sudah merebut hati semua orang. Jika kau tidak menerima lima jurusku, apa kau tidak merasa malu? Sing Hyong tertawa. Betulkah? Aku tidak bertarung tidak apa-apa, tapi jika bertarung, maka tidak akan ada batasan lima jurus saja. Setelah berkata, dengan tenang berjalan menuju kudanya, mengambil kecapi kuno antik itu, dipukulnya pelan, terdengar suara teng, tahu-tahu di tangannya sudah memegang sebilah senjata yang seperti kail tapi bukan kail, seperti pedang tapi bukan pedang. Melihat itu, sorot metohokan beng melihat ke atas pintu, matanya jadi semakin membelalak lebar. Ang Hoa Kui Bo terkejut dan berteriak. Kim Kau Kiam bukan hanya dia yang berteriak, Chiang Bun Jin Hoa San Pai dan lain-lainnya pun ikut berteriak, di wajah masing-masing orang tampak kerasa terkejut, keheranan. Sing Hyong menyentil batang pedangnya sekali, katanya. Terima kasih, kalian masih ingat pedang pusaka guruku, itu menunjukkan masih menghormatinya, aku ucapkan sekali lagi banyak terima kasih. Diam-diam Ang Hoa Kui Bo menghela nafas, di dalam hatinya berkata, ternyata bocah ini adalah muridnya K.H.U. Cheng Hong, kalau begitu tidak mengherankan sifatnya aneh. Tapi dia berpikir lagi, dengan kepandainya yang telah terlatih puluhan tahun, walaupun dia telah dilatih oleh K.H.U. Cheng Hong, tenaga dalamnya pasti tidak akan mampu menandingi dirinya, dalam lima jurus walaupun mungkin dia tidak bisa menang, tapi juga tidak akan kalah. Berpikir sampai di sini, dia memegang tongkat besinya erat-erat, berkata, silahkan menyerang dulu, jika tidak, orang akan mengira aku hanya berani pada anak kecil saja. Baiklah, ini jurus pertamaku. Begitu perkataannya selesai, tubuhnya sudah berada di belakang Ang Hoa Kui Bo, secepat kilat pedangnya menusuk. Ang Hoa Kui Bo tertawa dingin, tubuhnya berputar, tongkat besinya menyapu ke belakang, angin yang dibawa oleh tongkat, membuat baju orang-orang yang di pinggir berkibar, tenaga dalamnya sungguh mengejutkan. Siapa sangka, ketika tongkatnya menyapu, di depan sudah tidak ada siapapun, saat Ang Hoa Kui Bo tertegun, mendadak dia merasa di belakangnya ada angin dingin menyerang, dia tahu senin Sin Hyong kembali sudah ada di belakang tubuhnya, dia berteriak keras, tongkat besinya laksana naga hitam, berturut-turut menyerang sebanyak dua jurus. Sin Hyong tertawa keras. Bagus, dua jurus menghadapi empat jurus, itu baru adil. Setelah kedua orang itu bertarung, Sin Hyong hanya mengeluarkan dua jurus, tapi Ang Hoa Kui Bo sudah mengeluarkan empat jurus, makanya begitu Sin Hyong mengatakannya, wajah Ang Hoa Kui Bo pun dengan sendirinya menjadi merah. Hanya saja jurus dia selain keras juga amat dasyat, walau hanya menyerang empat jurus, tapi orang yang melihat di pinggir, tongkatnya sudah berubah menjadi puluhan banyaknya. Ketika senin Sin Hyong berkata, tubuhnya sudah dikurung dengan rapat oleh angin pukulan tongkat Ang Hoa Kui Bo. San Cui Giyok terkejut dan berteriak. Sin Hyong, bereskan dulu pertarungannya baru bicara. Dia mengira Sin Hyong hanya bisa bicara saja, siapa duga teriakannya belum selesai, mendadak terlihat sinar pedang di lapangan semakin besar, huut-huut mengikuti angin pukulan tongkat yang berputar-putar, begitu Ang Hoa Kui Bo menyerang dua-tiga jurus, dia pun ikut membalas dua-tiga jurus bergerak, perubahan jurus Sang Hoa Kui Bo hampir bersamaan waktu sudah tiba. Tampak di wajah Giyok Siolong Kun ada rasa bangga, dengan sombongnya berkata. Tepat lima jurus. San Cui Giyok melihat tubuh Sin Hyong sudah diangkat oleh angin pukulan tongkat, hatinya jadi tergetar, hampir saja dia tidak berani melihatnya. Ketika tubuh Sin Hyong diangkat oleh angin pukulan tongkat, mendadak terlihat di atas udara dan menyabetkan pedangnya, meminjam tenaga angin pukulan tongkat dia langsung meloncat, dan orangnya sudah berada di atas kuda yang jauhnya tiga tombak. Empat orang pesilat tinggi yang menonton di pinggir merasa terkejut saling berpandangan, mereka mengira Sin Hyong sudah kalah, saat mereka meneliti lagi, terlihat wajah dia berseri-seri, dan berkata, Gong Chiam Pue, terima kasih atas keramahannya. Setelah bicara, memandang lagi pada-pada pesilat tinggi dari Butong dan Hoasan, di dalam hati berpikir di kemudian hari aku akan mencari kalian. Wajah Hang Hoa Kui Bo terlihat tidak enak dipandang, dia menghentakkan kedua kakinya, berteriak. Anak toh, kita kembali lagi ke gunung dan berlatih lima tahun lagi. Habis bicara, dia menarik Giyok Siolong Kun, Giyok Siolong Kun tidak mengerti, di dalam hati berpikir. Guru tidak kalah, kenapa mau pergi dari tempat ini? Tapi tarikan Hang Hoa Kui Bo sangat kuat, dia pun tidak bisa berbuat apa-apa, dua bayangan itu dalam sekejap menghilang di lapangan liar, bersamaan datangnya sinar pagi. Kejadian ini pun membuat semua orang jadi lebih tidak mengerti. Tapi Cho'an Kong Toti yang dari Butong Sem Kiem terlihat lebih teliti, sambil melihat ke kiri dan kanan, mendadak dia melihat di atas tanah ada sekuntum bunga merah yang mencolok mata, teriaknya. Kalian lihat, apa itu? Semua orang melihat ke arah yang ditunjuk, sekarang hati mereka baru mengerti apa yang telah terjadi, tapi pada saat ini terdengar suara derap kuda, suara kecapi mengelun di udara, Sin Hyong sudah melarikan kudanya, dalam sekejap mata sudah berlari sejauh 20 tombak lebih. San Cui Giyok seperti baru bangun dari mimpinya, tubuhnya meloncat, langsung mengejar ke depan. Sambil mengejar, dia memanggil-manggil nama Sin Hyong. Ho'an Beng merasa sangat sedih, Chiang Bun Jin Hoa San Pai melihat pada murid kesayangannya, berkata, Beng Ji, sudahlah, Ang Hoa Kui Bo pun harus berlatih lagi 5 tahun, 10 tahun lagi kau muncul ke dunia persilatan pun tidak terlambat. Mereka tadi masih bisa melihat seekor kuda dan seseorang berlari di atas lapangan liar, tapi setelah lewat sejenak, suara kecapi, suara orang, dan dua titik hitam yang satu di depan yang satu di belakang, pelan-pelan telah menghilang. Chiang Bun Jin Hoa San Pai menarik murid kesayangannya yang sedang sedih dan marah, bengong sejenak, lalu menganggukan kepala pada Butong Sem Kiam berkata, Sobat-sobat, sampai jumpa lagi 5 tahun kemudian. Dengan hati berat, Butong Sem Kiam pun saling pandang, ambisi mereka jadi terpukul, bersama-sama mereka berkata, Chiat Tai Hiap, sampai ketemu lagi 5 tahun kemudian. Habis berkata, 5 bayangan orang membagi arah, yang satu ke timur, yang satu ke barat, menghilang dari lapangan liar. Setelah 5 orang itu pergi, dari dalam rumah muncul 1 orang, tentu saja dia adalah si Ae Yong Ki dari perguruan Tiang Pek, kejadian tadi dia menyaksikan dengan jelas, melihat 4 pesilat tinggi paling top di dunia persilatan masa kini semua meninggalkan tempat dengan hati terpukul, dia sendiri bisa berkata apa lagi? Sambil menggeleng-gelengkan kepala, lalu dia pun pergi dengan lesu. Lapangan liar, kembali ke asalnya, jadi tenang lagi. Senin Sin Hiong berlari di depan, samar-samar dia mendengar di belakangnya ada yang memanggil, beberapa kali dia ingin menghentikan langkahnya, tapi setelah dia berpikir, San Cui Giok adalah calon istri Ho Kuan Beng, tidak pantas dia menjalin kembali hubungan dengan dia. Dia mengeraskan hati, di belakang San Cui Giok semakin memanggil, dia berlari semakin cepat, sebentar saja dia sudah berlari sejauh 3-5 li. Matahari sudah tinggi, Senin Sin Hiong baru menghela nafas, di dalam hati menanggung perasaan yang berat. Keluar dari lapangan liar yang amat luas, di depan ada sebuah kota kecil, sejak kecil Sin Hiong tumbuh di sini, terhadap keadaan di sekitam ya tentu saja sangat hafal, dia tahu kota kecil di depan disebut kota Pek Yang, penduduknya tidak banyak, hatinya berpikir. Setelah makan, aku harus pergi ke Siau Lim Si untuk menyelesaikan persoalan pertama guru. Masuk ke dalam kota, dengan hafal sekali dia pergi ke satu rumah makan, pelayan rumah makan melihat penampilan dia yang tidak biasa, buru-buru menyambutnya. Cuan muda ingin makan apa? Di rumah makan kami segala makanan ada. Shing Hiong memperhatikan rumah makannya, karena waktunya masih pagi, tamu di dalam rumah makan belum banyak, hanya meja di sebelah timur, duduk seorang tua yang dandanannya lain dari pada yang lain. Orang ini berambut putih ikal, wajahnya hitam pekat, sepasang matanya bengong memandang langit-langit, entah sedang memikirkan apa. Tangannya memegang gelas arak, tidak henti-hentinya minum arak, terhadap masuknya Shing Hiong, sedikit pun tidak ada perhatian. Shing Hiong menyaut. Siapkan makanan apa saja, setelah makan aku harus segera berangkat lagi. Sambil berkata, dia memilih satu meja, tepat duduk berhadapan dengan orang tua itu, terlihat orang tua itu setelah minum, lalu minum lagi berturut-turut beberapa gelas arak. Shing Hiong jadi keheranan, di dalam hati berpikir. Orang ini pasti sedang mendapat kesulitan besar, kalau tidak bagaimana bisa begitu risau. Tidak lama kemudian, pelayan rumah makan sudah mengantarkan makanannya, Shing Hiong dengan santai menyantapnya, saat dia mengangkat kepala, mendadak terlihat dari luar rumah makan berlari masuk seorang laki-laki setengah bayar. Orang itu tampak terburu-buni, setelah masuk langsung menuju orang tua itu, dengan gugup berkata, Holoi Ampue, aku mendengar satu berita yang menggemparkan. Orang tua itu menaruh gelas araknya di atas meja, lalu bertanya, berita apa? Laki-laki setengah bayar melihat dulu ke sekeliling, melihat di dalam rumah makan tidak ada orang yang dicurigai, baru dengan pelan berkata, aku mendengar perguruan Hoasan dan Butong Sam Kiam sudah mengunci pedangnya. Orang tua membelalakan sepasang matanya, dengan keras berkata, apa betul? Tentu saja betul, dan aku mendengar Ang Hoa Kui Bo dan muridnya pun dalam lima tahun ini tidak akan berkelana di dunia persilatan. Di dalam rumah makan walaupun tidak ada orang, tapi berita ini sungguh sangat mengejutkan, maka orang tua itu mendadak bangkit berdiri, dengan keras berkata, Kau dengar dari siapa? Hihihi, berita ini mungkin tidak benar. Harus diketahui, orang-orang yang disebut oleh laki-laki setengah bayar itu, nama mereka tidak satu pun yang tidak menggemparkan dunia persilatan, asalkan salah satu dari mereka berjalan di dunia persilatan, sudah cukup membuat dunia persilatan bergejolak, tidak diduga orang-orang ini hanya dalam satu malam bersama-sama mengundurkan diri, kata-kata ini jika didengar orang, siapa yang bisa percaya? Laki-laki setengah bayar berpikir sejenak. Sepertinya seorang pesilat dari perguruan Tiangpek yang mengatakannya, tentu saja itu tidak akan salah. Mendengar ini, orang tua berwajah hitam lalu berjalan memutar-mutar di dalam ruangan, lalu cepat-cepat melemparkan satu tel perak di atas meja, berkata, Saudaratan, cepat ikuti aku. Tapi baru saja kedua orang itu akan melangkah keluar, terdengar di luar pintu ada suara merdu berkata, Nona, kita beristirahat saja dulu di rumah makan ini. Sing Hyong melihat keluar pintu, terlihat ada dua orang remaja gadis, satu berbaju putih yang satu lagi berbaju hijau sedang. Berjalan masuk, gadis berbaju putih itu kulitnya putih bersih, ditambah dia memakai baju putih, membuat orang yang melihatnya merasa dia sangat anggun dan suci. Sedangkan gadis berbaju hijau kelihatannya seorang pelayan, usianya tidak besar, rambutnya digelung di atas kepala, saat bicara meloncat-loncat sangat lincah sekali. Gadis berbaju putih tidak bicara, hanya menganggukan kepala, lalu pelan-pelan masuk ke dalam. Orang tua berwajah hitam dan si laki-laki setengah bayi itu tadinya mau pergi, melihat gadis berbaju putih masuk ke dalam, lalu kedua orang itu lari ke hadapan gadis berbaju putih, membungkuk tubuh dan berkata, Nona Ong, kebetulan sekali kau datang. Gadis berbaju putih melayangkan tangannya, katanya Tawar, kalian sudah makan? Sudah jawab kedua orang itu bersamaan. Melihat ini Sin Hiong jadi merasa keheranan, dalam hatinya berpikir. Gadis berbaju putih ini tampaknya lemah gemulai, kenapa kedua orang ini begitu menghormatinya? Setelah gadis berbaju putih duduk, gadis berbaju hijau baru pergi memesan makanan. Orang tua berwajah hitam maju selangkah dan berkata, Nona Ong, Butong Sam Kiam sudah mengundurkan diri gadis berbaju putih menganggukan kepala. Aku sudah tahu, apakah kalian berdua sudah mendapatkan halbarnya Tonggoat Sin Kun, orang tua sakti dari Gunung Timur, dan Pakgoat Lolo, nenek sakti dari Gunung Utara? Orang tua berwajah hitam menelan air ludahnya baru berkata, Kami dengar mereka berdua sudah pergi ke utara, hanya saja tidak tahu kapan sampainya. Gadis berbaju putih itu mendengus dingin, berkata lagi, Kalau begitu, kau tentu tahu apa sebabnya Butong Sam Kiam mengundurkan diri dari dunia persilatan. Kira bicaranya menunjukkan kedudukannya seperti yang paling tinggi, tapi orang tua berwajah hitam dan laki-laki setengah bayak itu bernafas pun tidak berani keras-keras, apalagi terhadap pertanyaan yang tadi dia tanyakan, membuat kedua orang itu tidak bisa menjawab. Memang mereka berdua tadinya hanya tahu Butong Sam Kiam mengundurkan diri, mengenai apa sebabnya mengundurkan diri, kedua orang itu tidak ada yang tahu. Dengan sorot metu, tajam seperti pisau, gadis berbaju putih menyapu sekali, lalu tertawa dingin. Ho Tiong, kau sudah banyak pengalaman di dunia persilatan, apa masalah sekecil ini pun kau tidak bisa mendapatkannya? Sing Hiong mendengar gadis berbaju putih itu menyebutkan nama orang tua berwajah hitam, dalam hatinya berpikir. Nama Ho Tiong sepertinya pernah ku dengar, kenapa bisa begitu takut pada gadis berbaju putih itu? Karena di dalam hati tidak mengerti, diam-diam dia melirik sekali, terlihat wajah Ho Tiong kejang-kejang, sebagian besar mabuknya sudah hilang, sambil gagap dia berkata, kabar ini baru saja aku dengar, mengenai, belum lagi dia melanjutkan kata-katanya, tangan mulus gadis berbaju putih diayunkan, memotong perkataannya. Sudah, sudah, masalah ini kau tidak perlu repot lagi, Ponggo Atsin Kun malam ini akan tiba, aku akan memberi sebuah tugas padamu. Bagaimana Ho Tiong berani menolaknya, dia menyahut sekali, sepasang mata membelalak besar, tidak tahu gadis ini akan memberikan tugas apa. Setelah berkata, gadis berbaju putih dengan tenang mengeluarkan sebuah sapu tangan bersulam, mengibaskan di depannya dan berkata lagi, jika kali ini kau tidak bisa menyelesaikannya, kau pulang sendiri ke hengsan. Sikap gadis berbaju putih itu dari awal sampai akhir tampak bersikap tenang-tenang saja, tapi begitu Ho Tiong mendengarnya, wajahnya langsung menjadi tegang, dengan suara gemetar berkata, mengorbankan nyawa pun hamba pasti akan menyelesaikannya. Kata-kata ini begitu terdengar, hati Sin Hiong menjadi tergetar, dia berkata dalam hati, apa? Ho Tiong sudah menjadi budak orang karena didorong oleh rasa ingin tahunya, saat ini dia jadi memperhatikan percakapan mereka, dia memiringkan tubuhnya sedikit, ingin mendengar tugas apa yang akan diberikan pada Ho Tiong? Walaupun gadis berbaju putih ini tidak melihat ke arah Sin Hiong, tapi ternyata sangat teliti sekali, dia melambaikan tangannya berkata, kau kemari. Ho Tiong berjalan ke sisi meja, terlihat gadis berbaju putih itu dengan tangannya yang seperti bawang itu menulis beberapa huruf di atas meja, tanya, apa kau sanggup melaksanakannya? Ho Tiong merasa berat, sambil gagap berkata, ini, ini, tanda petik. Dia beberapa kali mengucap ini-ini, jelas tugasnya sangat berat. Makanya dia tidak bisa meneruskan kata-katanya, wajah gadis berbaju putih jadi serius, sambil tertawa dingin berkata, kalau begitu, kau terpaksa kembali lagi ke Hengsan. Entah apa yang ditulis di atas meja itu hingga membuat Ho Tiong begitu kesulitan, Sin Hiong tadinya ingin mendengar apa yang dibicarakan gadis berbaju putih itu, tidak diduga dia begitu licin, menuliskan apa yang ingin dia katakan di atas meja, Sin Hiong jadi memuji atas ketelitannya. Wajah Ho Tiong tidak karuan sekali, berkata, ini hamba pasti bisa melaksanakannya. Gadis berbaju putih tertawa, tangan mulusnya menghapus habis huruf di atas meja, berkata lagi, aku tahu masalah ini sedikit sulit, supaya kau semangat, sekarang kau boleh makan sepuasnya. Habis bicara, tanpa mempedulikan Ho Tiong lagi, dia berkata pada laki-laki setengah baya, Tan Tiong, kau kemari. Laki-laki setengah baya dengan gemetaran menghampirinya, berkata, hamba memberi hormat. Sambil tersenyum gadis berbaju putih berkata, tugas kali ini kau cukup bagus melaksanakannya, tugas malam ini kalian berdua bersama-sama melaksanakannya. Laki-laki setengah baya yang dipanggil Tan Tiong ini masih tidak tahu lugas apa yang harus dilaksanakan malam ini. Hanya saja melihat warna wajah Ho Tiong kesulitan, saat itu buru-buru diam menyautnya, lalu bersama Ho Tiong duduk di meja lainnya. Sing Hiong melihat gerak-gerak empat orang ini sangat misterius, tidak tahan di dalam hari berkata. Mereka membicarakan orang lain aku tidak mau tahu, tapi Bu Tong Sam Kiam dan Chiang Bun Jin Ho Asan Pai aku pernah bertemu dengan mereka, jika bukan karena perintah guru harus dilaksanakan secepatnya, kemarin malam aku tidak akan melepaskan mereka. Dia berpikir, mendengar mereka malam ini ada masalah, tapi merasa tidak ada hubungannya dengan dirinya, dia jadi tidak ingin melibatkan diri, saat akan memanggil pelayan untuk membayar kening dan meninggalkan tempat, mendadak dia melihat di luar pintu ada seorang laki-laki besar bertubuh tegap, berjalan masuk ke dalam rumah makan. Orang ini di punggungnya terselip sebilah pedang panjang, kedua matanya bersinar, setelah masuk ke dalam rumah makan, matanya melihat kesekeliling, saat dia melihat gadis berbaju putih, sorot matanya berhenti di sana. Gadis berbaju putih itu sedang makan, terhadap masuknya laki-laki besar berbaju ringkas, dia sepertinya tidak melihat, setelah makan sejenak, dengan pelan dia berkata pada gadis baju hijau yang ada di sisinya. Cheng Ji, kita berangkat sekarang. Gadis berbaju hijau menyahut, mengeluarkan satu potong perak besar, menaruhnya di atas meja, lalu berteriak. Pelayan, rekeningnya. Pelayan rumah makan segera menghampiri, gadis berbaju hijau sambil menunjuk potongan perak besar di atas meja berkata, uang perak ini untuk membayar kening kami berempat, apa cukup? Potongan perak ini kelihatan nilainya lebih dari 10 liang, jangan kata untuk makan 4 orang ini, walau ditambah 10 orang lagi pun cukup, wajah pelayan rumah makan berseri-seri, berkata, cukup, cukup. Gadis berbaju putih pelan-pelan berdiri, Ho Tiong dan Tan Tiong ikut berdiri mengantarnya, gadis berbaju putih melambaikan tangan, lalu berjalan keluar bersama dengan gadis berbaju hijau. Sing Hiong mengawasi terus gerak-gerik mereka berempat, dia menilai mungkin ilmu silat gadis berbaju putih ini sangat tinggi, jika tidak, penjahat besar seperti Ho Tiong, bagaimana mungkin mau tunduk pada dia? Laki-laki berbaju ringkas yang baru masuk, menatap bayangan punggung gadis berbaju putih, setelah mendengus dingin, lalu duduk di salah satu meja, terhadap Ho Tiong dan Tan Tiong nampak mimik wajahnya sinis. Selama ini Ho Tiong bergerak di daerah Ho Acong, terhadap golongan hitam di utara, dia hanya mendengar dan yang kenal tidak seberapa, melihat tingkah laku laki-laki berbaju ringkas ini amat sombong, dia tidak tahu amarahnya harus dilampiaskan di mana, dengan bengis dia melototinya, sambil berkata menyinggung. Saudara Tan, Butong Sam Kiam sudah mengundurkan diri, apakah kau tahu golongan hitam di utara masih ada siapa lagi? Nama Butong Sam Kiam terkenal di dunia, Ho Tiong mengangkat dirinya dengan hanya menyebut Butong Sam Kiam, tujuannya adalah menyombongkan diri di hadapan orang itu, siapa tahu setelah orang itu mendengar, mendadak dengan sinis mendengus dingin berkata, Butong Sam Kiam memang tidak begitu hebat, lalu apa hebatnya Lem Goat Sianku, dewi kecil dari gunung selatan. Nada bicara orang ini hesar sekali, Sin Hiong yang mendengar, dalam hati berkata, Ternyata gadis berbaju putih itu adalah Lem Goat Sianku, lalu siapa Pak Goat Lolo dan Tong Goat Sinkun? Beberapa kali dia ingin membayar kening dan pergi, tapi setelah mendengar nama-nama ini, maka dia menduga orang-orang ini adalah orang-orang besar yang ternama, hatinya semakin berpikir kadis semakin ingin tahu, apa yang sedang mereka lakukan. Tiba-tiba Ho Tiong bangkit berdiri, dengan marah berkata, Kalau begitu di seluruh dunia ini, andalah yang paling hebat bukan? Orang itu tertawa keras. Tidak berani, aku Lang Tiong San jika bukan ada urusan penting, malam ini ingin sekali mencoba kebisaanmu. Begitu orang ini menyebutkan namanya, Ho Tiong merasa tubuhnya tergetar, teriaknya. Heh, Ternyata Anda adalah ketua perguruan Tiong Pek, Lang Tiong San dengan sombongnya berkata, Kau juga tahu namaku? Melihat sikap Lang Tiong San amat sombong, Ho Tiong jadi marah sekali, baru saja akan memaki, mendadak ditarik oleh Tan Tiong di belakang, dengan pelan berkata, Ho Lo Tiong Pue, lebih baik kita laksanakan tugas kita saja, Ho Tiong memaksa diri untuk tenang, lalu duduk kembali. Sing Hiong melihat sejenak, dalam hati berpikir, tidak peduli mereka malam ini akan melakukan apa, aku adalah orang luar, lebih baik jangan melibatkan diri. Berpikir sampai di sini, lalu memanggil pelayan, membayar kening dan meninggalkan tempat. Kota Pueg yang adalah tempat yang sering diakunjungi sejak kecil, saat itu tidak seramai seperti sekarang, setelah 10 tahun kembali mengunjunginya, keadaannya sudah berubah besar, hatinya jadi ada satu perasaan tercengang. Keluar dari mulut kota, dia berjalan pelan-pelan, mendadak dari pinggir jalan muncul satu orang, Sing Hiong melihat, ternyata orang ini adalah Lem Goat Sianku, dalam hati dia berpikir, kenapa dia bisa muncul di sini? Setelah tertawa, Lem Goat Sianku berkata, hei, kenapa kau masih tidak turun dari atas kuda? Sing Hiong tidak kenal dengan dia, tidak tahu dia berbicara dengan siapa, dia membalikan kepala melihat ke belakang, saat itu mendadak dia merasa ada angin lembut bertiup, lalu pinggang di cengkram hingga merasa kaku, dan terdengar Lem Goat Sianku berkata, di depanku, kau tidak bisa berpura-pura. Sing Hiong tidak mau kemampuannya diketahui orang, hatinya berpikir, sungguh cepat gerakannya. Dia tidak tahu kenapa Lem Goat Sianku memperlakukan dia seperti ini, maka dengan nada dalam dia berkata, Nona bicara apa? Aku sedikit pun tidak mengerti. Lem Goat Sianku menambah tenaganya, Sing Hiong tetap tidak bergerak, dia hanya merasa di atas pinggangnya terasa kaku, di sisi telinga kembali terdengar suara merdu berkata, Hem, hem, ilmu silatmu ini di depan orang lain boleh berpura-pura tidak bisa, tapi di depan aku kau jangan harap. Sing Hiong lebih-lebih tidak mengerti, tanyanya. Aku tidak bisa satu juruspun ilmu silat, Nona salah lihat orang. Tadinya dia ingin memukul keluar senjata Lem Goat Sianku yang menempel di pinggangnya, tapi setelah dipikir dengan teliti, dia merasa kurang yakin, sebab dia sadar, tadi Lem Goat Sianku dari mulai bicara sampai bergerak menyerang, kecepatan gerakannya, baru kali ini dia melihatnya, jika sekali bergerak dia tidak berhasil, maka itu akan merepotkan sekali. Lem Goat Sianku tertawa dingin. Tadi di dalam rumah makan, kau diam-diam memperhatikan apa? Jikakah sudah mengetahui rahasia aku, maka terpaksa aku persilahkan kau tidur panjang di sini. Diam-diam Sing Hiong menghela nafas, di dalam hati dia berpikir, kau menulis apa di atas meja? Bagaimana aku bisa lihu, bicara? Orang ini sungguh tidak beralasan sekali. Ketika dia berpikir, jika keadaan sangat mendesak, mungkin saja dia akan bergerak melawannya, tepat di saat ini, mendadak di depan terdengar suara kuda berlari, sekejap sudah tampak ada seekor kuda berlari dengan cepat menghampiri. Heh Lem Goat Sianku terkejut berkata, situa ini cepat sekali datangnya. Baru saja selesai berkata, kuda itu sudah tiba di depannya, Lem Goat Sianku tidak enak bicara lagi, lalu menarik lengannya dan pedangnya pun telah ditarik kembali, orang di atas kuda itu sambil berseri-seri dia berkata, Nona Ong, siapa dia ini? Wajah cantik Lem Goat Sianku menjadi merah. Dia hanya seorang kecoa, hem, dia malah berani berniat buruk padaku. Kata-katanya hanya berbasa basi, tapi hanya didengar oleh Sin Hyong, yang lainnya dia tidak merasa apa-apa. Hanya setelah mendengar Lem Goat Sianku mengatakan dirinya berniat buruk pada dia, diri jadi merasa dihina. Wajah Sin Hyong jadi berubah, begitu dia akan bergerak, orang yang barusan datang itu tertawa, lalu dua jarinya secepat kilat menyerang Sin Hyong, menotok ke arah kibun hiatnya Sin Hyong, sambil berkata, berani tidak sopan pada Lem Goat Sianku dari Go Goat. Lima orang gunung sakti, sama artinya dengan menghina aku tong. Goat Sin Kun. Tubuhnya belum turun dari atas kuda, dan masih berjarak cukup jauh dengan Sin Hyong, siapa sangka begitu dia bergerak, bukan saja sangat cepat sudah turun dari atas kuda, serangan kedua jarinya pun sudah hampir mengenai jalan darahnya Sin Hyong. Bagaimanapun Sin Hyong tidak bisa tinggal diam lagi. Dalam saat sekejap ini, otak dia sudah berputar, di dalam hati berkata, Dua-tiga hari akhir-akhir ini, berturut-turut aku telah berjumpa dengan beberapa kelompok orang, dan orang-orang ini amat sombong, entah dari mana akar masalahnya. Baru saja dia akan bertindak, tepat di saat ini, di depan matanya mendadak terlihat sinar pedang berkelebat, Lem Goat Sianku berteriak. Ini masalahku, siapa yang mengijankan kau ikut campur mereka berdua satu di depan satu di belakang bergerak bersama. Sama, tapi karena di tangan Lem Goat Sianku memegang pedang pusaka, begitu pedangnya bergerak, sudah menyabet pergelangan tangannya Tong Goat Sin Kun, satu arah lagi mengarah ke jalan darah kibunnya Sin Hyong. Rupanya Lem Goat Sianku pun memaksa Sin Hyong terlibat di dalamnya, hingga sebaik apapun kesabarannya Sin Hyong, saat ini amarahnya jadi timbul, metode dia menyapu sekali, melihat walaupun pedang Lem Goat Sianku ditujukan pada dia, tapi gerakan lainnya menyerang Tong Goat Sin Kun, di dalam hati pikir. Ada apa lagi ini? Pergelangan tangan Sin Hyong diputar, sambil membentak, kalian ini mawapa. Tangan dia diputar, lima jarinya dibuka, jainya menyentil ujung pedangnya Lem Goat Sianku, satu gerakan lagi mengunci. Pergelangannya Tong Goat Sin Kun. Maka Lem Goat Sianku hanya menghadapi satu pihak, sedangkan Tong Goat Sin Kun dan Sin Hyong berdua menghadapi serangan dari dua pihak, pertarungan seperti ini, sungguh jarang dilihat di dunia. Walaupun Sin Hyong sembarangan memutar tangannya, tapi pertahanan dan serangan dia tepat sekali, kedua orang itu tidak terasa mengeluarkan suara dengusan, hampir bersamaan berteriak. Benar saja ada sedikit kemampuan. Setelah bicara, kedua orang itu merubah jurusnya, hanya terlihat bayangan orang berkelebat, kedua orang itu sudah menyerang, semuanya satu jurus dengan dua perubahan, kau serang aku, aku juga serang kau, mereka bersama-sama menyerang Sin Hyong. Hati Sin Hyong merasa bingung, pikirnya. Kedua orang ini sungguh tidak dimengerti, bertanya pun tidak langsung melibatkan dirinya, di dunia ini mana ada aturan begini? Sin Hyong masih duduk di atas koda, bertarung dengan pesilap tinggi kelas wahid seperti ini, salah sedikit saja akan berakibat fatal, walaupun ketiga orang itu hanya menyerang dua-tiga jurus, tapi Sin Hyong sudah merasa amat terdesak. Saat kedua orang itu menyerang dia, Sin Hyong tidak ingin melawannya lagi, kedua kakinya menjepit perut kuda, tubuhnya sudah berlari ke depan, tonggoat Sin Kun yang melihat, langsung berteriak, bocah, kau ingin melarikan diri tangannya dibalikan, secepat kilat menangkap rambut kuda. Kuda Sin Hyong adalah kuda hebat, tenaga hentakannya besar sekali, walau berhasil ditangkap oleh dia, kuda itu pun tidak akan berhenti, tapi Sin Hyong takut kudanya terluka, di saat tangan tonggoat Sin Kun mengenai rambut kuda. Sin Hyong tertawa dingin berkata, kau berani melukai kudaku telapak tangan kanannya laksana golok, disabetkan ke bawah. Samar-samar terdengar suara weet-weet, tonggoat Sin Kun terkejut sekali, di dalam hati pikir, orang ini tenaga dalamnya sungguh tinggi sekali. Dia terpaksa menarik kembali tangannya, mengambil kesempatan ini Sin Hyong bersalto sejauh dua tombak lebih, kudanya dengan dasyat menerjang keluar. Tonggoat Sin Kun tidak menduga Sin Hyong bisa lebih cepat daripada dia, menunggu Sin Hyong turun ke atas tanah, metu dia mebelalak besar sekali, sesaat tidak bisa bersuara. Langgoat Sin Ku pun tertegun, di dalam hati mereka berdua berkata, pesilat tinggi di dunia persilatan hampir tidak ada satupun yang tidak mereka kenal, tapi mereka tidak pernah mendengar ada orang yang menyebut diri pemuda ini. Tonggoat Sin Kun lama tertegun dan menatap, lalu mengjeleng-gelengkan kepala berkata, Hihihi, terpaksa aku menggunakan senjata habis bicara, dia sudah mengeluarkan sebuah senjata yang bentuknya aneh, Sin Hyong tidak bereaksi apa-apa. Hanya Langgoat Si An Ku yang melihat, wajah cantiknya mendadak berubah. Ternyata senjata dia adalah sebuah cambuk, di ujung cambuknya ada sebuah bola besi, tadi dia mengikatnya di pinggang, maka ketika Sin Hyong bertarung beberapa jurus dengan dia, masih belum tahu di mana senjata dia disimpan. Berbeda lagi buat Langgoat Si An Ku, dia tahu kelihayan bola besi itu, makanya dalam sekejap Tonggoat Sin Kun mengeluarkan senjatanya, warna wajah dia sudah berubah beberapa kali. Sin Hyong hanya tertawa dingin memandang mereka berdua, berkata, kalian benar-benar ingin bertarung pikirnya di dalam hati. Aku dengan kalian tidak ada dendam apa-apa, jika kalian benar-benar ingin bertarung, aku pun harus menggunakan senjata, Tonggoat Sin Kun memelototkan sepasang matanya. Tadinya aku mengira bocah ini sedikit tidak pantas, sekarang setelah melihatnya malah dia pantas bertarung dengan kami. Kami yang dia katakan itu, tentu saja termasuk lemgoat sianku di dalamnya, Sin Hyong baru saja turun gunung, karena mengembang tugas berat, dia benar-benar tidak ingin menghabiskan waktu yang tidak berguna, tapi tidak diduga justru di tengah jalan, dia bertemu dengan masalah aneh ini. Kata Sin Hyong. Sebenarnya, jika benar-benar bertarung aku pun tidak sanggup menerima dua-tiga jurus serangan kalian. Maka biarkanlah aku pergi. Dia hanya ingin terlepas dari permasalahan ini, maka dia terpaksa menahan diri, tidak ingin melanjutkan permasalahannya dengan mereka berdua. Lan Goat Sianku berpikir, orang ini di dalam rumah makan sudah mengetahui rahasiaku, tadinya aku ingin membunuh dia, tidak diduga malah bertemu dengan situa Tonggoat, Jika dia ingin pergi, lebih baik suruh dia pergi jauh-jauh, supaya tidak membocorkan rahasiaku. Berpikir sampai di sini, dia segera memotong perkataannya. Tua Tonggoat, dalam pertemuan Nginko Goat kita kali ini, sebenarnya dia tidak ada bagiannya, jika dia ingin pergi, lebih baik biarkan saja dia pergi. Tonggoat Sin Kun segera memainkan cambuk panjang di tangannya hingga mengeluarkan suara weet-weet, rupanya tangan dia sudah gatal sekali, jika tidak bertarung dengan Sin Hyong, maka dia tidak akan puas, berkata, kau tadi bilang bocah ini berniat buruk padamu, sekarang kau. Malah melepaskan dia pergi, hem, hem, kulihat kaulah yang berniat buruk. Wajah Lem Goat Sianku menjadi merah, dia adalah seorang wanita, pikirannya komplek sekali, kata-kata Tonggoat Sin Kun tidak ada maksud apa-apa, siapa tahu malah tepat mengenai tujuan hatinya, dengan sendirinya dia jadi naik pitam berkata, bagus, 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 jika kita tidak biarkan dia pergi, coba kau katakan dengan care apa kita bertarung. Kedua orang ini berkata kesana kesini, seperti menganggap Sin Hyong sebuah bola yang ditendang ke timur, ditendang ke barat, bagaimana Sin Hyong bisa menahan diri lagi, rubuhnya berputar sekali, langsung berjalan ke depan. Tonggoat Sin Kun melihatnya, lalu berteriak. Bocah, kami belum selesai bicara. Sin Hyong tidak mempedulikan, sambil mengangkat kepala dengan cepat berjalan ke depan. Lam Goat Sianku merasa harga dirinya dilecahkan, tubuhnya segera meloncat, menghadang di depan Sin Hyong, sambil tertawa dingin berkata, kau mau pergi? harus mendapatkan persetujuan kami dulu, begitu kata-kata ini terdengar, api amarah di dalam perut Sin. Hyong hampir saja meledak, dia berusaha sekuatnya menahan. Berkata, Nona adalah Lam Goat Sianku, yang itu pasti adalah Tonggoat Sin Kun. Lam Goat Sianku menganggukan kepala, berkata bangga, tidak salah, kau juga tahu nama besar kami. Sin Hyong tidak mempedulikan dia, dia tertawa dingin berkata, kalau begitu, masih ada seorang Pak Goat Lolo, kenapa masih? Belum tiba? Lam Goat Sianku tidak mengerti apa maksud dia tanyakan ini, dia masih mengira Sin Hyong akan mengutarakan rahasia di dalam rumah makan, saat itu dia siap menyerang, katanya marah. Masalah ini kau tidak pantas menanyakannya tubuh Sin Hyong tergetar, katanya tawar. Sudah lama ku dengar di dunia ini ada lima nama gunung yang ternama, di tempat ini sudah muncul tiga gunung, tapi tidak tahu kapan si Goat, gunung barat, dan Tiong Goat, tengah gunung, bisa tiba. Setelah berkata, dia lalu bersiul pelan, kuda merahnya pelan-pelan menghampir dia, Sin Hyong mengambil kecapi kuno lima senar dari pelana, asal mengeluarkan sedikit tenaga, maka Kim Kau Kiam yang telah menggemparkan dunia itu akan keluar dari sarungnya. Situasi di depan Matul, tampak segera akan terjadi pertarungan, hanya saja Leng Goat dan Tong Goat melihat dia menanyakan Pak Goat, malah juga menyebut Tiong Goat dan Si Goat, di dalam hati jadi tergerak, Tong Goat Sin Kun meloncat ke depan, bertanya. Untuk apa kau menanyakan mereka Sin Hyong dengan keras berkata, Aku ingin sekaligus menghadapi jurus hebat Engkau Goat. Kata-kata ini begitu keluar, Leng Goat dan Tong Goat kembali tergetar. Mereka tidak mengira, Sin Hyong bisa mengeluarkan perkataan sebesar ini setelah Tong Goat Sin Kun terkejut, cambuk di tangannya dengan cepat menggulung keluar, teriaknya. Aku bereskan dulu, bocah sombong ini, baru memperebutkan ketua Ng Go Goat dengan mereka. Sin Hyong tertawa terbahak-bahak, aku siap menemani kalian bermain main. Begitu tubuhnya bergerak, sudah berada di sisi Tong Goat Sin Kun, jarinya yang seperti kailo sudah mencengkram ke arah cambuknya. Tong Goat Sin Kun marah sekali, dia menggetarkan pergelangan tangannya, tiba-tiba cambuknya menjadi lurus, bola besi di ujung cambuk sampai mengeluarkan suara terang-terang, jelas dia sudah mengerahkan seluruh tenaga dalamnya, Sin Hyong memutar tangannya, berteriak. Benda apa ini? Gerakannya sangat cepat, perubahan jurusnya pun sangat cepat, tapi baru saja tubuh Sin Hyong mendekat, dia merasa kecapi kuno yang dipeluk di tangan kirinya, seperti dihisap oleh satu tenaga yang amat kuat, hampir saja terlepas dari tangannya. Sin Hyong jadi terkejut, untung reaksinya cepat, tenaga di tangan kiri ditambah, memeluknya dengan lebih erat, pergelangan tangan kanan diputar tetap menangkap ujung cambuk Tong Goat Sin Kun. Dua jurus berturut-turut yang digunakan Sin Hyong, semuanya bukan cengkeraman biasa-biasa saja, tidak peduli Tong Goat Sin Kun menggunakan jurus sehebat apapun, tampaknya tidak akan lolos dari cengkeraman dia. Lang Goat dan Tong Goat tadinya menganggap penting pada Sin Hyong, sekarang setelah menyaksikan kepandainya, hati kedua orang ini jadi menciut. Yang paling mengejutkan Tong Goat Sin Kun, adalah saat dia tadi menyerang, bola besi di ujung cambuknya malah tidak bisa menghisap kecapi kuno di tangan Sin Hyong. Harus diketahui, bola besi di ujung cambuknya, sesungguhnya terbuat dari besi magnit yang amat kuat, tidak peduli bertarung dengan siapapun, asalkan dia mengerahkan tenaga dalam, jarak seberapa jauh pun, bisa menghisap senjata lawan. Tadi Lem Goat Sianku di dalam rumah makan, menugaskan Ho Tiong dan Tan Tiong berusaha mencuri senjata Tong Goat Sin Kun. Supaya di saat pertarungan memperebutkan kedudukan ketua Ng Goat, dia bisa menghindar dari kerugian senjata, saat ini Tong Goat Sin Kun malah tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kecapi kunonya Sin Hyong, dalam keadaan terkejut ini dia merasakan suatu keanehan. Tong Goat Sin Kun tertegun sejenak, melihat cambuknya sudah hampir tertangkap oleh Sin Hyong, tubuhnya segera berputar, lalu meloncat ke belakang. Sin Hyong tertawa. Bagaimana? Masih ingin bertarung? Habis bicara, kedua matanya melihat pada Lem Goat Sianku, jarinya memetik-metik senar kecapi, hingga terdengar suaranya ring, lalu berkata lagi, haai ilmuku hanya bisa ini saja, jika kalian sampai ini pun tidak bisa melawannya, walau berhasil mendapatkan kedudukan ketua, apa gunanya? Kata-kata dia ini tampaknya ditujukan pada Tong Goat Sin Kun, tapi samar-samar ditujukan pada Lem Goat Sianku juga, Tong Goat dan Lem Goat selama hidupnya tidak pernah menyerah pada siapapun, tapi kejadian hari ini sungguh membuat mereka terkejut sekali, maka walaupun Sin Hyong menyindir mereka dengan kata-kata, mereka berdua sesaat tidak bisa menjawabnya. Tapi Tong Goat Sin Kun tidak bisa menerima kekalahan ini, mendadak dia maju selangkah, cambuknya dipegang erat-erat, siap bertarung kembali dengan Sin Hyong. Sekarang sudah tengah hari, walaupun cuaca di utara matahari teriknya tetap terasa panas, tapi udara di sekeliling mendadak seperti terhenti, Tong Goat dan Lem Goat sudah menyiapkan tenaga dalam sepenuhnya, tapi pada saat ini tiba-tiba terdengar derap kaki kuda, di atas jalan raya datang lagi seekor kuda. Kuda ini pelan-pelan mendekat, terdengar orang di atas kuda berteriak. Em-em-em, sedang apa kalian? Di atas kuda duduk seorang nyonya tua, rambutnya sudah beruban, punggung dia sedikit menonjol, duduk di atas kuda, orangnya tidak lebih tinggi dari kepala kuda, tapi di tangannya memegang tongkat yang besarnya sebesar mulut mangkuk, kelihatannya sangat tidak serasi. Dia berteriak sekali, melihat Tong Goat dan Lem Goat tidak menyahut, dia berkata lagi, kalian sudah bertarung sebelum aku datang? Itu tidak bisa dihitung. Sesudah kata-katanya habis, dia mengawasi, terlihat Tong Goat dan Lem Goat berdua seperti sedang menghadapi lawan tangguh, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, walaupun kalian ingin bertarung pun tidak seharusnya memperlihatkan penampilan seburuk ini. Habis bicara, pelan-pelan dia turun dari atas kudanya, ketika lewat di samping Sin Hyong, melihat pun tidak, dia lalu berdiri di tengah lapangan, menggoyangkan tongkatnya dua kali, berkata, baiklah, jika kalian berdua sudah gatal tangannya, bertarunglah terlebih dulu, biar aku nenek tua yang menjadi wasitnya. Dia berkata begitu banyak, tapi tidak ada seorang pun yang mempedulikannya, sekarang dia baru merasa heran, kedua matanya menyapu, melihat Sin Hyong memandang dia sambil tersenyum, dia jadi merasa lebih heran lagi. Tong Goat Sin Kun dengan nada dalam berkata, nenek tua, sementara kau minggirlah dulu, hati Sin Hyong tergerak, bertanya, apakah dia ini Pak Goat Lolo? Nyonya tua bungkuk ini menganggukan kepala. Betul, saudara kecil, siapa namamu? Sin Hyong tidak menjawab pertanyaannya, sambil tertawa berkata, Anda sudah datang, di mana Tiong Goat dan Si Goat? Dia melihat Pak Goat Lolo sangat ramah, maka perkataannya pun menjadi lebih ramah, Pak Goat Lolo tidak bisa berpikir banyak, dia menjawabnya, sudah dekat, sudah dekat, Sing Hyong pelan-pelan mengangkat kepalanya, kalau begitu baguslah. Dia hanya berkata sedikit, Pak Goat Lolo jadi tertegun, tepat di saat ini, cambuknya Tong Goat Sin Kun dan Biam sudah datang menggulung. Begitu tubuh Tong Goat Sin Kun bergerak, Lem Goat Sianku pun ikut bergerak, sekarang mereka berdua menghadapi musuh secara bersama-sama, Pak Goat Lolo yang melihat, di dalam harinya bertambah bingung lagi, pikirnya, kenapa mereka bersama-sama menyerang seorang anak muda? Dia mendengus, baru saja akan melayangkan tangan memisahkan mereka, mendadak dia melihat tubuh Sing Hyong berkelebat, berputar ke sampingnya, berkata, Lolo, mohon Anda tegakan keadilan, bagaimana? Begitu rubuhnya bergerak, serangan Tong Goat dan Lem Goat jadi tidak mengenai sasaran, mereka bersama-sama mendengus sekali, bentaknya. Mau lari kemana? Setelah berkata, dua macam senjata hampir bersamaan waktu menyerang lagi. Pak Goat Lolo memutar tongkatnya, mendadak menyerang kedua. Orang itu, sambil berteriak, urusan bisa dirundingkan, jangan gunakan kekerasan, biar aku nenek tua jadi orang penengah. Tong Goat dan Lem Goat kedua menyerang dengan sekuat tenaga, jurusnya sangat ganas, siapa sangka mereka kembali dihalangi oleh Pak Goat Lolo, jika kedua orang itu tidak menarik tangannya, maka serangan yang dasyat ini akan menuju ke arah Pak Goat Lolo. Sifat Tong Goat Sin Kun lebih cepat emosi melihat Pak Goat Lolo mau menjadi orang penengah, dalam keadaan marah dia tidak bisa berpikir panjang lagi, tanpa sadar memakinya. Kau nenek tua semakin tua malah semakin linglung, mengandalkan apa kau mau menjadi orang penengah? Penaga di tangannya masih belum dikurangi, terdengar cambuknya bersuara weet-weet, jelas dia telah menggunakan tenaga dalam sepenuhnya. Gerakan Lem Goat Sianku lincah sekali, jurus pedangnya ganas, saat Pak Goat Lolo menangkisnya, dia berturut-turut sudah merubah tiga jurus yang berbeda. Melihat mereka bertingkah seolah mau menghabisi nyawanya, tidak tahan Pak Goat Lolo menjadi naik pitam, tongkat besinya diayunkan beberapa putaran, sambil berteriak. Kalian mau bertarung dulu, ini tepat dengan keinginanku. Dalam sekejap, ketiga orang itu malah saling menyerang satu sama lain, tapi kera pertarungan mereka lain daripada yang lain, ketika permulaan, Pak Goat Lolo masih melawan Tong Goat dan Lem Goat, tapi semakin bertarung, ketiga orang itu jadi tidak peduli lagi siapa lawannya, mereka bertiga saling bertukar menyerang, malah membiarkan Sing Hyung berdiri di pinggir. Sing Hyung yang menyaksikan, jadi merasa geli, di dalam hati berpikir. Kalian bertarung seperti ini, aku malah jadi orang penengah, dia lalu mengeser dirinya mendekat sedikit. Saat ini Tong Goat dan Lem Goat sedang menyerang satu jurus pada Pak Goat Lolo, keduanya pun saling menyerang satu jurus, begitu Sing Hyung melihat, dia berteriak. Lolo, ujung tongkat tiga kiri empat kanan, jurus ini kawakan mendahului mereka. Pak Goat Lolo sedang sengitnya bertarung, tidak peduli siapa yang mengatakannya, ujung tongkatnya segera bergerak menekan ke kanan, dilanjutkan pelan balik menyapu, benar saja Tong Goat dan Lem Goat terdesak oleh jurusnya. Pak Goat Lolo gembira sekali, berteriak, saudara kecil, sekarang harus bagaimana? Sing Hyung memperhatikan lalu, lalu tertawa, bagaimana kalau tiga di depan empat di belakang? Pak Goat Lolo tertegun, di dalam hati berpikir, tiga di depan masih bagus, empat di belakang bukankah akan menghadap pada dirinya, tapi karena petunjuk dari Sing Hyung tadi tepat dan hasilnya bagus sekali, saat ini dia tidak berpikir panjang lagi, dia membalikan pergelangan tangannya, menghantam ke depan tiga kali, lalu membalikan ujung tongkat ke belakang kembali menyapu empat kali. Ternyata hasilnya sangat bagus, sebab jurus ini kembali telah mendesak Tong Goat dan Lem Goat. Kedua orang itu terdesak ke depan dan ke belakang, belum sempat balik menyerang, ujung tongkat Pak Goat Lolo menghantam tiga kali di depan empat di belakang sudah datang menyerang, kembali didahului olehnya. Tong Goat dan Lem Goat tergetar keras, dalam hatinya berpikir, dari mana asalnya dia, bagaimana bisa tahu terlebih dulu kedua orang itu mendadak mundur ke belakang, Tong Goat Sin. Kun berteriak. Selaka, bocah itu melarikan diri. Pak Goat Lolo yang mendengar lalu melihatnya, benar saja Sin Hyung sudah berada di pinggir hutan. Tadinya dia tidak memikirkan banyak hal, saat ini dia jadi sedikit mengerti, tubuhnya bergerak dan berteriak. Saudara kecil kau tidak boleh pergi. Tong Goat dan Lem Goat pun membuntuti berlari dari belakang, baru saja mereka bertiga tiba di pinggir hutan, terdengar satu siulan panjang, bayangan tubuhnya yang aneh itu berkelebat dua kali ke dalam hutan, dengan keras berkata, Lolo, aku permisi dulu. Habis berkata, suara kecapi yang sangat merdu terdengar dari dalam hutan, pelan-pelan menyebar keluar, setelah sampai di telinga ketiga orang, Sin Hyung sudah berlari sejauh sepuluh tombak lebih. Ketiga orang itu tergetar, mereka saling pandang sekali, lalu bersama-sama bertanya, Kau tahu siapa dia? Begitu kata-kata ini keluar, ketiga orang itu saling pandang lagi, semua merasa wajahnya menjadi merah, jelas sekali kata-kata ini begitu keluar, di dalam hati mereka bertiga, semua merasa malu. Harus diketahui, kedudukan Go Goat sangat tinggi, tidak diduga tiga dari mereka sudah terjungkal di tangan seorang anak muda yang tidak punya nama, jika kabar ini sampai tersebar, bagaimana mereka masih bisa bercokol di dunia persilatan. Tong Goat Sin Kun mengeluh. Kita berlima tidak perlu bertarung lagi untuk memperebutkan kedudukan ketua, lebih penting kita selidiki dulu asal-usul orang ini. Ada perasaan yang sama di dalam hatinya Lem Goat dan Pak Goat. Lem Goat Sianku seperti teringat sesuatu, di dalam hatinya. Berkata, apakah orang ini ada hubungannya dengan pengunduran diri Butong Sam Kiam dan Ang Hoa Kwi Bo? Heh, jika benar dia, itu tidak mengherankan lagi. Berpikir sampai di sini, dalam keadaan reflek hati Lem Goat Sianku sepertinya samar-samar ada perasaan putus asa. Setelah berkata tubuh Tong Goat Sin Kun sudah meloncat ke atas dia lebih dulu mengejar ke depan. Sin Hyong sekaligus berlari sejauh 6-7 li, lalu membalikan kepala melihat ke belakang, setelah tahu di belakang tidak ada orang yang mengejar, baru dia melonggarkan tali kudanya, melanjutkan berjalan ke depan, tidak lama kemudian matahari sudah condong ke barat, dari kejauhan terlihat ada satu rumah petani, dalam hatinya berpikir. Di depan sudah tidak ada kota lagi, lebih baik aku menginap satu malam di rumah petani itu saja. Maka dia berjalan ke sana, pelan mengetuk pintu. Tidak lama, pintu dibuka lebar, seorang petani tua keluar dan bertanya, Siowya, apakah kau tersesat? Sin Hyong menggelengkan kepala, menjelaskan tujuannya, petani tua itu memperhatikan lagi pada Sin Hyong dari atas sampai ke bawah, seperti berkata pada dirinya sendiri. Hari ini sungguh kebetulan sekali, di tempatku ini sudah kedatangan tiga orang tamu, bagusnya ada dua orang guru yang akan berangkat, Chuan muda silahkan masuk. Habis berkata begitu dia mengangkat tangannya, mempersilahkan tamunya masuk. Mendengar kata-katanya petani tua, Sin Hyong menjadi sedikit ragu, tapi kemudian hatinya berpikir. Tidak peduli di dalam itu siapa orangnya. Aku baru saja turun gunung mereka pasti tidak mengenal aku. Masuk ke dalam rumah, Sin Hyong melihat ada seorang Hua Shou yang gemuk besar dan seorang Tosu yang kurus kering sedang berhadapan minum arak. Kedua orang itu melihat pada petani tua yang membawa Sin Hyong masuk ke dalam, tapi mereka mengacuhkan, dan meneruskan perbincangan mereka. Sin Hyong pun tidak merasa tersinggung, terdengar Hua Shou gemuk itu berkata. Hal ini sungguh di luar dugaan semua orang, selain Butong Sam Kiam dan Chia Tian Chu dari Hua San Pai, kenapa Ang Hua Kui Bo dan muridnya pun lima tahun tidak mau keluar rumah? Tosu yang kurus kering, minum araknya seteguk, memotong perkataan. Kabarnya mereka dikalahkan oleh seorang anak muda, dan anak muda itu ada hubungan dengan K.H.U. Cheng Hong. Mendengar itu, Hua Shou gemuk besar merasa terkejut tanyanya, apakah K.H.U. Cheng Hong yang 20 tahun lalu, dalam waktu setengah tahun berturut-turut melabrak sembilan perguruan besar itu? Tosu kurus kering menganggukan kepala, betul, jika anak muda ini ada hubungannya dengan dia, maka sembilan perguruan besar itu harus bersiap-siap. Dua orang itu berbincang-bincang sendiri. Petani tua itu menempatkan Sin Hiong di sisi, mereka juga tidak mempedulikan, Sin Hiong dengan tenangnya duduk, tapi dia memalingkan kepalanya ke tempat lain, di dalam hati dia berpikir. Sebelum aku pergi ke Siauling Si, lebih baik aku tidak menonjolkan diri dulu. Walaupun kedua orang ini sedang membicarakan dirinya, tapi di dalam kepalanya sedang memikirkan hal lain. Ketika petani tua mengantarkan makan malam, dia bangkit berdiri mengucapkan terima kasih, lalu kembali duduk dan menyantap makan malamnya. Hua Shou gemuk dan Tosu kurus makan lagi sejenak, tiba-tiba Hua Shou gemuk menepuk perutnya sambil tertawa berkata, Kita ngegoat setiap tahun kumpul satu kali, setiap kali berkumpul tidak ada hasilnya, aku lihat kedudukan ketua, tahun ini harus ada yang menduduki. Sambil bicara dia bangkit berdiri, menghentakan sekali tongkat Hua Shou-nya, tampangnya seperti yakin bisa merebut kedudukan ketua. Tosu kurus ikut tertawa. Betul, kulihat tahun ini harus ada keputusan, habis berkata, dia mengayun-ayun kebutan di langannya, sikapnya sombong sekali, seperti tidak mau kalah oleh Hua Shou gemuk itu. Hati Sin Hyung tergerak, mendengar nada bicara mereka, rupanya mereka adalah Tiong Goat dan Si Goat, lapi Sin Hyung merasa heran kenapa mereka tadi bisa berbincang dengan ramah, setelah bicara mengenai kedudukan ketua, wajah mereka berubah jadi bermusuhan. Lalu kedua orang itu masing-masing mengeluarkan satu tel uang perak, kelihatannya mereka pun membayar masing-masing, diam-diam Sin Hyung jadi merasa lucu. Begitu mereka menaruh uang peraknya di atas meja, terdengar weetung-weet dua bayangan orang bersama-sama melayang keluar, dalam sekejap sudah pergi entah kemana. Menyaksikan iru, tidak tahan Sin Hyung jadi menggeleng-gelengkan kepala, diam-diam mengeluh. Mereka sudah setua itu, malah sampai berangkat pun mau saling mendahului, jadi tidak aneh mereka begitu berambisi dengan kedudukan ketua. Dia makan pelan-pelan, petani tua itu berjalan keluar, sambil berkata pada Sin Hyung. Siowya, kamarmu sudah disiapkan, Sin Hyung cepat-cepat berdiri. Lopek berbuat begini, sungguh membuat aku malu, beberapa kali dia mengucapkan terima kasihnya. Memang, sejak kecil dia bekerja pada orang, sepanjang hidupnya sering mendapat penghinaan, sekarang melihat petani tua memperlakukan dia seperti ini, hatinya sungguh merasa tidak enak sekali. Setelah beberapa kali mengucapkan terima kasih diselesai makan, dia sendiri membereskan piring mangkuk, tapi petani tua itu buru-buru mencegahnya, Sin Hyung dengan emosi berkata, Lopek jangan salah paham, sepuluh tahun lalui aku adalah anak yatim piatu yang sering dihina orang. Petani tua itu seperti tidak mengerti apa yang dia bicarakan, dia hanya membelalakan sepasang matanya, bengong memandang Sin Hyung, tapi, Sin Hyung tidak menyalahkan, kembali dengan sabar dia mengatakannya sekali lagi, meta petani tua itu membelalak jadi lebih besar lagi. Sin Hyung tersenyum, berkata lagi, Lopek, apa kau mengerti maksudku? Dia tidak tahu kenapa dirinya membicarakan ini pada petani tua yang kurang pengertian, dia hanya merasakan dirinya adalah orang yang rendahan, selama sepuluh tahun, dia apapun tidak menanyakan, apapun tidak dikatakan, hanya giat belajar ilmu silat pada gurunya, tapi hari ini setelah sepuluh tahun kemudian, dia telah berhasil melatih ilmu silatnya dan turun gunung, saat ini dia seperti berdiri di atas puncak gunung yang paling tinggi, memandang ke bawah gunung, ingin mengerjakan apa? Maka dia bisa mengerjakannya? Petani tua itu menggeleng-gelengkan kepala seperti masih tidak mengerti, dia mengulurkan tangan ingin merebut piring mangkuk di tangan Sin Hyung, tapi Sin Hyung hanya sedikit mengangkat tangannya, bagaimana mungkin petani tua itu bisa merebut dari tangannya, Sin Hyung membawa piring mangkuk masuk ke dalam. Petani tua itu dengan terkejut memandang Sin Hyung, dalam pikirannya, Sin Hyung adalah orang yang paling aneh dari banyak orang yang pernah dia temui. Matahari tenggelam di barat, malam telah menutupi bumi. Di atas gunung di timur, sudah muncui bulan purnama. Di sekeliling terasa tenang sekali, Sin Hyung membawa kecapi kuno, berjalan ke sisi sebuah pohon besar, duduk di atas tanah, dua jarinya dengan lembut memetik, alunan suara kecapi dari dua jarinya menyebar ke sekeliling tempat itu, semakin menyebar ke tanah liar. Dia tenggelam dalam alunan suara kecapi yang merdu itu, tapi pada saat ini, mendadak dari kejauhan terdengar teriakan. Ada di sini. Sin Hyung tersenyum, dia sudah menebak yang datang ini siapa, dia tetap memeramkan matemometik kecapi, terhadap hal yang ada di luar, sedikit pun tidak diperhatikan. Tidak lama setelah suara itu berhenti, lima bayangan orang dengan cepat menghampirinya. Terdengar salah seorang bertanya, siapa yang lebih dulu tiba? Terdengar lagi empat suara orang bersamaan menjawab, tentu saja aku. Salah satunya berkata, tunggu, tunggu, bocah ini dulu berkata ingin bertarung dengan kita, Ngo Goat. Siapa yang duluan maju? Orang yang bicara adalah Tung Goat Sin Kun, mereka lima orang begitu berkumpul, biasanya masing-masing tidak mau mengalah, selalu ingin lebih dulu, tapi terhadap Sin Hyung, di dalam hati dia baru ada sedikit gentar. Setelah dia mengatakan ini, Lam Goat Sianku dan Pak Goat Lolo jadi ragu-ragu sejenak, Hwasio gemuk dan tosukurus yang tadi karena tidak tahu kehebatan Sin Hyung, dengan keras berkata, tentu saja harus aku. Setelah berkata, dua macam senjata sudah menyerang kepada Sin Hyung. Orang-orang ini lucu sekali, demi kemenangan, mereka membuat Sin Hyung sebagai sasarannya, Hwasio gemuk itu adalah Tiong Goat Cui Seng, Hwasio mabuk dari tengah gunung, tongkat Hwasio di tangannya seberat 150 kati lebih, sekali disapukan, hampir bisa menghancurkan batu, memuka gunung. Yang saptunya lagi adalah si Goat Chin Jin, tosuk alim gunung barat, kebutan di tangan dia walaupun ringan, tapi dia liri dengan tenaga dalam, rambut kebutannya dihentaknya sampai menjadi lurus, jika sampai tersapu oleh dia, aneh jika tubuh tidak terjadi ratusan lubang. Saat itu Sin Hyung sedang asyik memetik kecapi, serangan dua macam senjata yang mendadak itu, dia seperti tidak merasakan, suara ting-tung masih terus mengalun, sedangkan jurus dari dua persilat tinggi ini sangat cepat. Tong Goat, Lem Goat dan Pak Goat melihat Sin Hyung masih tidak gerak, semua jadi mengkhawatirkan dia. Baju dia sudah berkibar oleh angin pukulan, tongkat Hwasio dan kebutan hampir saja menyentuh bajunya, tiba-tiba Sin Hyung bersiul, secepat kilat dia meloncat terbang ke atas, saat tubuhnya berada di atas udara, dia menepuk pelan kecapi kunonya, terdengar suara pang, pedang emas berkaitnya sudah berada di tangannya, sekali tangannya mengayun, orang dan pedang sudah menjelma menjadi kelebatan sinar, dari atas udara melesat ke bawah. Kecepatan jurusnya sungguh tiada duanya, dua orang yang menyerang hanya merasa angin dingin menyapu wajahnya, di saat tertegun, hawa dingin dari pedang sudah hampir menusuk pergelangan tangannya. Maka jangan dikatakan pada dua orang yang menyerang, walau Tong Goat, Lem Goat dan Pak Goat yang berdiri di pinggir pun, jadi terkejut sekali. Tiong Goat dan Si Goat menarik tangannya, Sin Hyung tidak melanjutkan serangannya, tubuhnya dengan entengnya turun di samping Pak Goat Lolo tidak sampai lima kaki, sambil mengusap pedangnya, dia berkata, Lolo, bagaimana jika aku mewakili kau bertanding dengan mereka berempat? Dia tersenyum ramah, tapi di wajahnya tersirat sinar keangkuhan. Metung Goat semua membelalak besar, tidak tahu siapa yang bersuara, mendada-ada berteriak. Heh, Kim Kau Kiam. Hati kelima orang itu menjadi ciut, ketika mereka melihat dengan jelas di tangan Sin Hyung adalah pedang kait emas, mereka baru sadar, apalagi Tiong Goat dan Si Goat, mereka tadi mereka masih membicarakan masalah KHU Cheng Hong, tapi saat itu Sin Hyung tidak mempedulikannya, melihat dari hal kecil ini saja, ilmu menahan dirinya sudah bukan lawan orang biasa. Pak Goat Lolo menegakkan tubuhnya yang bungkuk, bertanya, Saudara kecil, apa hubunganmu dengan Liong Kuan Hong? Guruku jawab Sin Hyung dengan serius. Begitu kata-kata terdengar, lima orang itu menghela nafas panjang, di atas tanah segera terdengar jejakan kaki, kelima orang ini dalam situasi terpaksa, telah membentuk satu barisan kecil, mengurung Sin Hyung di tengah-tengah. KHU Cheng Hong adalah orang yang paling aneh di dunia persilatan puluhan tahun lalu, dia tidak ada dendam apapun dengan sembilan perguruan besar dunia persilatan, tapi karena satu perselisihan kecil, malah dalam waktu setengah tahun telah bertarung dengan kesemilan perguruan besar, akhirnya kalah karena dikeroyok oleh para ketua sembilan perguruan besar itu, sejak itu, tidak terlihat lagi jejaknya di dunia persilatan, orang-orang mengira dia sudah meninggal, tidak diduga dia malah telah mendidik seorang murid yang hebat begini. Sifat KHU Cheng Hong begitu aneh, bagaimana dengan muridnya, tidak perlu ditanyakan lagi, maka begitu Ngo Goat melihat Sin Hyung membeber jati dirinya. Dengan kedudukan mereka, malah tanpa sadar telah mengurung Sin Hyung, besarnya nama KHU Cheng Hong, bagaimana mungkin bisa dibandingkan dengan pesilat tinggi biasa dari dunia persilatan. Sin Hyung seperti melihat keperkasaan gurunya di waktu dulu, dengan bangga dia berkata, Kalian mau apa? Setelah berkata, Kim Kau Kiamnya diayun-ayunkan di depan tubuh, entah dia mau menyerang atau tidak, tapi bagi METU GO GOAT, semua orang jadi meningkatkan kewaspadaannya, sebab gerakan Sin Hyung tadi, dulu adalah awal penyerangan Kim Kau Kiam sebelum bertarung. Lima orang bersiap-siap bertempur. METU Sin Hyung menyapu, melihat sikap mereka, dia tahu malam ini pertarungan sudah tidak bisa dihindarkan lagi, tapi dia tidak ada dendam dengan mereka, maka dalam hatinya berpikir, Hihihi, tidak apa, aku akan menunjukkan sedikit kemampuanku. Sesudah berpikir begitu, Kim Kau Kiamnya berkelebat, menusuk ke Tong Goat, Si Goat dan Tiong Goat. Ketika dia mulai bergerak terlihat perlahan, tusukan pedangnya. Terlihat jelas, tapi ketika pedangnya sudah di tengah jalan, malah secepat kilat datang menusuk. Untungnya ketiga orang ini sudah ada persiapan, jika tidak, mungkin mereka sejurus pun tidak bisa menahannya. Ketiga pesilat tinggi ini didesak oleh keadaan, kelihatannya mereka mau tidak mau harus bersatu menghat apinya. Ketiga orang itu bersama-sama mendengus dingin, begitu bergerak, tiga macam senjata bersamaan datang menggulung. Lan Goat sianku perlahan menghela nafas, lalu berkata pada Pak Goat Lolo. Nenek tua, demi nama baik Goat, mereka bertiga sudah bertarung, kenapa kau masih diam saja? Pak Goat Lolo menganggukan kepala, mengayunkan tongkat besinya dan berteriak. Saudara kecil, maafkan aku Sin Hiong menghindar, teriaknya. Lolo, tidak perlu sungkan. Lan Goat sianku juga tidak mau ketinggalan, tubuhnya bergerak sambil melayangkan pedangnya, sekarang kelima orang ini bergabung bersama-sama, kekuatannya jadi berlipat ganda, terlihat sinar pedang laksana kilat, bayangan tongkat laksana gunung, dalam sekejap, Ngo Goat sudah menyerang sebanyak 5-6 jurus. Semangat Sin Hiong jadi timbul, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, ini baru pertarungan. Begitu dia menggutarkan tangannya, ribuan bayangan pedang telah terbentuk, hanya terdengar suara SSST-SSST, dalam sekejap menyerang sebanyak 7-18 jurus. Ngo Goat menyerang sekuatnya, apalagi Tiong Goat Cui Seng dan Tong Goat Sin Kun berdua, mereka menggunakan jurus dasyat, kebutannya si Goat Chin Jin menyerang di antara celah-celah serangan, setiap jurusnya menyerang ke titik yang mematikan di seluruh tubuh Sin Hiong, Lam Goat dan Pak Goat membantu di samping, walaupun jurus pedang Sin Hiong hebat sekali, jika dia ingin keluar dari gempuran lawan, kelihatannya tidak begitu mudah. Malam begitu tenang, tapi hawa pembunuhan menggelora, setelah Sin Hiong bertarung sesaat, melihat kelima orang ini mati-matian menyerang terus, tidak tahan di dalam hati berkata, bertarung seperti ini terus, entah kapan baru bisa selesai. Setelah berpikir begitu, dia segera merubah jurusnya, mendadak hawa pedangnya memancar, dia telah mengerahkan jurus-jurus terhebat dari Kim Kau Kiam Hoat, pedangnya bergulung-gulung menyerang, pertarungan jadi berubah, tadi kelima orang itu berebut menyerang, tapi sekarang di depan Ngo Goat seperti ada belasan pedang yang berkelebatan, yang pertama terdesak mundur adalah si Goat Chin Jin, diikuti oleh Tong Goat, Tiong Goat, Lam Goat dan Pak Goat pun terdesak mundur ke belakang, hanya kurang lebih 30 jurus, Sian So Ngo Goat, 5 Dewa menguasai benua, yang menggemparkan dunia, semua terdesak mundur oleh dia sejauh kurang lebih satu tombak.